Komisi 8 DPR RI optimis dapat menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU-PKS, meskipun masih terganjal oleh revisi KUHP. Karena Rancangan Undang-Undang PKS akan memberi payung hukum dalam perlindungan perempuan bagi berbagai upaya tindak kekerasan seksual. Usai menjadi narasumber forum legislasi di Persrum Gedung DPR RI Nusantara 3 Senen, Jakarta. Anggota Komisi 8 DPR RI Dia Pitaloka mengatakan Rancangan Undang-Undang PKS hadir karena banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bahkan pada anak-anak. Tindak lanjut Rancangan Undang-Undang PKS masih menunggu revisi KUHP agar Rancangan Undang-Undang PKS menjadi lebih jelas. Karena banyaknya proses yang dialami oleh korban kekerasan seksual gak bisa dicapai sebuah keadilan berupa hukuman bagi pelakunya. Nah sehingga DPR meresponnya dengan menerima naskah draft RUU penghapusan kekerasan seksual. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufikul Hadi mengatakan Rancangan Undang-Undang PKS telah masuk dalam kebijakan politik dan hukum. Namun harus mengikuti KUHP. Taufikul Hadi menegaskan revisi KUHP harus dapat segera diselesaikan untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang PKS. Untuk itu DPR RI akan berupaya segera menyelesaikan kedua Rancangan Undang-Undang tersebut. Di dalam politik hukum kita, kita telah tetapkan dia sebagai masuk dalam ranah hukum pidana, RUU pidana. Maka dia harus mengikuti. Sepertinya adalah KUHP kita. Nah dalam konteks pidana itu adalah penting. Zikri Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan.